Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jatuh balik macam-macam menyukuri nikmat Allah nanti kita salahkan kesimpulkan dilaporkan ke polga musad negara timur karena dianggap peristaan agama sudah baca berita sudah pertama itu saya menjawab pertanyaan bukan saya membuat kuat untuk merusak hubungan ini perlu dipahami dengan baik yang kedua itu pengajian di dalam masjid terkutuk bukan di stadion bukan di lapangan sepak bola bukan di TV tapi untuk di teren umat Islam menjelaskan pertanyaan tentang patung dan tentang diluruhkan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang ketiga pengajian itu lebih tiga tahun yang lalu sudah lama di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru karena saya hukir pengajian di sana satu jam pengajian diteruskan dengan tanah jawab tanah jawab tanah jawab kenapa dipiralkan sekarang kenapa dituntut sekarang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai warga yang baik saya tidak akan lari saya tidak akan mengaju saya tidak akan takut karena saya tidak merasa salah dan saya tidak saya tidak ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dari tiga poin ini apakah jelas jelas body 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 kenapa tiba-tiba Ustadz Soman datang ke sipang kelayan apa penyebabnya ada orang sipang kelayan tokoh masyarakat rajin sholat jelas 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 menikah orang punya sawit 5 hektare bagus sama tak bagus ada orang semua yang menikah cita-citanya ingin punya sapi satu kandang ada orang semua menikah cita-citanya anaknya ingin hampang Tuhan ada orang semua menikah cita-citanya ingin punya istri tiga bagus sama tak bagus tapi almarhum cita-citanya aku ingin ustaz somat sampai ke masjid simpang kelayak terjampai cita-cita almarhum malam ini walaupun dia tidak ada tapi pahala awal sodo nanti hati nanti bawah nanti luar sadonya sampai ke maka almarhum menjadi amal jariah amin kenapa beliau ingin saya ceramah di simpang kelayak padahal di FB aduh di YouTube aduh di TV1 aduh kenapa beliau ingin saya sampai di simpang kelayak apa alasannya alasannya satu dan awal tujuh apa alasannya yang menurut masjid berupa masjid simpang kelayak perunan apa makna kemerdekaan bagi anda merdeka bebas dari penjajahan betul merdeka kalau nyampu tak panah-panah merdeka kalau ibu-ibu bisa menengok mustahak tak ada tirai tapi merdeka bagi masyarakat simpang kelayak adalah apa arti merdeka merdeka kalau masjid simpang kelayak sudah punya kuat amin 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 mana kotak 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 itu lah panik jauh kutu 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 yang ini kutu 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 publik akbar Ustadz Abdul Somad LJMA tema makna kemerdekaan yang hakiki siapkan infak terbaik Anda Amin Oh, gue bertanya Nanti aku cerama 60 menit satu jam dan sudah itu aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini InsyaAllah kita merdeka hari kita merdeka bulan Ramadan iya, bulan Agustus betul bulan Agustus tertapakan dengan bulan Ramad 17 Agustus 9 Ramad itu Presiden Insinyur Soekarno beserta Bumhatta proklamasi saat itu menggerik bendera mereka dalam keadaan tidak makan, tidak minum dan saat itu mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah SWT kita merdeka karena teriakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah SWT sampai hari ini masih adakah penjajahan di atas dunia? Hai Hai ternyata alamat kustik lalu mempaca pembukaan undang-undang dasar 1945 atas berkat rahmat Allah apakah kita merdeka karena bakbo renceng? Ya apakah kita merdeka karena bom atom? Ya Apakah kita merdeka karena tank dan selapan besi? Kita merdeka karena bambu kuncik, kita merdeka karena tank, kita merdeka karena Hiroshima, Nagasaki, Jepang pulang, kita merdeka karena tenaga. Tapi itu semuanya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun malam ini bisa datang ke masjid Jepang pelayan ini karena rahmat Allah dan kita pun masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, nikmat merdeka ini disyukuri dengan ramai-ramai ke dalam masjid. Kenapa usah-usah tak di luar masjid? Kenapa di dalam masjid? Karena kalau dalam masjid, komunitasnya semua orang masjid, ada ceramah-ceramah yang tak berkenan di hati. Di mana usah-usah manceramah ini? Di dalam masjid, simpang pelayan. Kenapa bisa keluar? Mana saya tahu? Tapi membawanya keluar. Masjid Allah, ta'ala wa ta'ala. Begitu masuk dari depan tadi, disambut oleh pasukan Pasjibraga. Pasukan pengibar berdera pusaka merah putih 17 Agustus 45. Mereka pakai baju surga pindai pagi sampai malam ini. Belum bukan? Mantap. Udah-udah mencapai cita-cita yang ada. Yang mau jadi tentara, lulus tentara. Dari Pemlima Akbri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang mau jadi polisi, lulus jadi polisi. Mudah-mudahan menjadi topolri. Kepala Polisi Republik Indonesia. yang mau menikah mudah-mudahan itu bukan jodohnya dengan yang baik-baik tapi kalau bisa kalian yang lagi-lagi jangan nikah sama yang perempuan nanti hasil latihan menangkat kenderaan saudara-saudara keberiakan Allah subhanahu wa ta'ala masih adakah orang yang dijajah di atas dunia ini sekarang? masih tak usah jauh-jauh dimana itu dijajah? di palestina yang menjajah siapa? israel yang dijajah siapa? muslimin palestina orang palestina juga ada kristen ortodok palestina ada muslim palestina yang menjajah israel dulu dulu kita dulu nih dulu ketika kita proklamasi kemerdekaan 1945 siapa yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia? siapa yang pertama menyokong kemerdekaan Indonesia? siapa? mesir dan palestina namanya Amin Al-Husayni siapa namanya? Amin Amin Al-Husayni ibu-ibu yang amin malam ini lahir anak dikasih nama Amin Al-Husayni setuju? betul ada seorang laki-laki namanya Amin Al-Husayni dia adalah mufti ulama tertinggi Palestina dia orang pertama yang menyokong kemerdekaan Republik Indonesia baik Allahu Akbar dulu palestina merdeka tidak terjajah kita dijajah 1945 sekarang terbalik palestina dijajah karena penjajahan palestina dipulai tahun 1946 ingat 1945 karena sekarang mereka terjajah kita merdeka mustinya kita membalas budi baik palestina dengan menyokong kemerdekaan palestina dari penjajahan israel siap 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 anak-anak muda simpang kelayang berangkat berjuang ke palestina siap tidak 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 nak di palestina kita pakai ke palestina tapi itu koran pacu koran palestina tiga orang simpang kelayang sudah tidak sadarkan diri karena tak dapat sampel belajar di buah kita dari simpang kelayang mendoakan khatib hari jumat naik ke atas mimpar ketika doa doa hari jumat doa makbul jangan lupa Allahumansur ikhwanan al-mujahidin di palestina om saudara kami yang sedang berjuang di palestina apa kata damah amin Allahumansur ikhwanan al-mujahidin di palestin ya maaf bukan amin di palestina mereka bersimbah darah disimpan kelayang bersimbah ini jangan sampai nih masih ada yang terjadi padahal apa kata bangsa Indonesia penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadih karena pri kebinatangan karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kebandingan bangsa Indonesia sudah merdeka 74 tahun lamanya tapi di palestina masih ada ibu-ibu perempuan mengantar anak sekolah dicegat di tengah dalam ini anakku bebas mau masuk sekolah bebas mau pergi disana anak kecil ditangkap anak kecil ditembak anak kecil dibunuh oleh sebab itu anak-anak tetap rajin sekolah dan rajin membaca Albuan karena cara mensyukuri makna kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan dengan apa kita isi isi kemerdekaan ini dengan ilmu pengetahuan siap termasuk malam ini kemerdekaan hari pertama 17 Agustus 2019 hari pertama kemerdekaan diisi dengan pengajian tabrik akbar kalah orang pasir kalah orang ramah kalah orang terhenti untuk usaha ini satu yang paling hebat simpang kalah semuanya hebat pasir penyuh hebat simpang kalah yang hebat pokal malam hebat polak pisang hebat semuanya hebat kalau menuntut ilmu mana dalainnya mana dalainnya mana mana kita lagi trans mana dalainya ya ratma'il lakul ladhina amanu minkud Allah mengangkat derajat orang yang beriman Allah mengangkat derajat orang yang beriman tapi ada yang lebih tinggi lagi siapa dia orang yang berilmu banyak anak-anak tapi siapa anak-anak yang main ke atas siapa anak-anak yang tinggi duduk disini tadi anak-anak yang berilmu itu anak-anak ikhfak punan hop kita dengarkan beliau menang usaha bapak amin siapa anak-anak siapa anak-anak potong MTG anak-anak dari Simpang Kelayang melakini ke Bupaten Negeri Gulu kenapa sudah anak-anak oh iya usah ikut dulu waktu di Simpang Kelayang tetap betas tetap betas apa juga waktu penggalangan dana untuk ubah pusat bangga tapi yang paling membanggakan bukan di Simpang Kelayang dimana mereka bangga ketika nanti menghadap Allah ibu dan bapaknya dipanggil bapak dari Simpang Kelayang ibu dari Simpang Kelayang dapat dipasangkan di atas kepalanya haljun bilendul makkota dari cahaya ibu mau kepalanya dipakai makkota dari cahaya bapak mau kepalanya dipakai makkota dari cahaya syaratnya anak-anaknya haruslah yang mahir pandai apal dan mengajarkan Al-Quran dan anak-anak ini yang hadir malam ini menjadi para ahli-ahli Al-Quran Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih anak-anak awal yang akhir anak-anak 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 menengok dari atas anak-anak 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 inilah anak-anak yang akan menjadi bubat inilah anak-anak yang akan menjadi kapolres kapolsek inilah anak-anak yang akan menjadi tentara Allah SWT alam bisa karena biasa kenapa mereka bisa ke Mesir kenapa mereka bisa mendengar pelajar kenapa mereka bisa duduk di depan Ustaz karena mereka terbiasa siapa yang membiasakannya ayahnya siapa yang membiasakannya ibunya meninggal ibunya meninggal bapaknya inilah yang akan mengirimkan malam-malam tiap buah malam pergi dia ambil hubung tak ajar dia selesai dia berdara tapi jangan lupa jangan lupa jangan silap malam ini banyak petas-petas dangdut dangdut maka anak-anak menganggung di paling petas dangdut menengok apa penyanyi dan mempelet anak-anak yang menganggung apa-apa meleleh ini tapi itu tidak ada di simpang pelayang betul maaf ikut tak ada serius paling tidak malam itu paling tidak malam itu tidak aduh RT RT RW RW KADES yang menumpulkan uang masyarakat dikundang penyanyi sebagai roh pendek Pahalanya mengalir ke Pak Kades, Pak RT RT, RT, RW, RW, Kades, Kades Menguji kuang masyarakat Dan bukan yang mengundang orang buang maksiat Dosa, mengalir dosanya Berganti RW baru, berganti RT baru Berganti Kades baru Kalian mati Dosa penyanyi nanggut ropet Jumpe jam setu malam Mengalir dosanya ke makam Kalian mampus Hai, kades, kades Hai, kades, kades Tauatlah kalian, tobat Besok malam Acara nyanyi Kalian berubah dengan Menyanyi Aku mulai jadi menyebabkan Besok malam acara nyanyi Kalian berubah Tersap nyanyi Jumpe nyanyi Jumpe nyanyi Pakai jilba Pakai jilba Pakai jilba Pakai jilba panjang Pakai rok panjang Dia berubah nyanyi Bapak ibu Ini bangsa nyuris yang sudah berdekat Siap Siap Pakai jilba Apakah lagunya Lalu yang nyanyi dalam masjid Mampu di dalam masjid Kota nyanyi Di luar masjid Di kota Tidak Tidak Begitu cara mengisi kemerdekaan Makna kemerdekaan Yang akhiki Bebas dari Belanda Sudah Belanda sudah pulang Dan tidak lebih yang Belanda Bebas dari Jepang Sudah Jepang seluruh hari Dan tinggal seluruh Jepang Tapi bebas dari Ibu tahu Al-Quran Bebas dari Tak pandai Baca Quran Apakah Sudah berdekat Oh Masih banyak Yang baca Quran Tak betul Yang tak bisa Membedakan Itu Makin Fak Wal-Wallah Bunnah Bila Bunnah Makin Yang terdiketika Ananda Naik ke atas Semua Mereka Tak Ya Hakim Mereka Tak Ketika Bagaimana 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 Mengetahui Anak-anak Dari Simpan Kelihara Itu baru Anak-anak Apa lagi Baik Anak-anak Anaknya Jumut Ketiri Mantap Anaknya Berbiasa Suara Anak Biasanya Tanju Mantap Apalagi Orang Tuhan Betul Betul Jangan banyak prasangka Merdeka dari Belanda Sudah Merdeka dari Jepang Sudah Merdeka dari Putah Gurung Lalu Belum Oleh sebab itu daftarkan Anak MDA disimpan pelayanan Anak-anak sudah didaftarkan Ibu mesti daftarkan anak bawah Assalamualaikum Bapak Kepala MDA Ini anak saya, saya daftarkan Berapa guru MDA digaji Terendor Jangan jawab Guru Bahasa Inggris Guru Fisika Guru Kimia Guru Mengaji Beras butuh Padahal inilah yang akan Membimbing kita Sakratul Maut Ini yang akan Membacakan Yassin Al-Fatihah Ini yang akan Menolong kita Saat kita tergelam Di alam barca Alam kubur Betul Oleh sebab itu Maka muliakan Guru Menaji Muliakan Ustadz Ustadz Muliakan Orang Simpan pelayan Memuliakan Ustadz Masya Allah Dikasih kursi Orang Sudah berlumat Untuk dapat kursi Saya sudah dikasih pun Saya tak hidup Nanti Pas malah menjawab Nanti Kursinya Pula di atas Pentas Pentasnya di atas Karpet Karpetnya di atas Keramik Keramiknya di atas Semen Semennya di atas Petu patah Petu patahnya Di atas Panah Tapi kita semua Akan masuk Ke dalam Tanah Lama hidup Banyak diperasa Jauh bergerak Banyak di tengok Pernah Bapak Ibu Menengok Orang Kuburnya Pake keramik Keramiknya Di atas Apa di bawah Karpet Yang pernah Menengok Keramik Di bawah Sekayo-kayo Uang Sebanyak Banyak Pokok sawit Tidak pernah Ada keramik Di bawah Keramik